Intro Berita Sungsel 24 jam hari ini Walau tak setenar pempek, namun kemplang tunu atau kemplang bakar yang sudah dikenal luas para pencinta kuliner di sini Kemplang tunu yang banyak dijual ternyata umumnya diproduksi di Kabupaten Oganilir Bahkan di sepanjang akses jalan menuju ibu kota Kabupaten Oganilir, Indralaya Marak berderet penjual kemplang tunu dengan bentuk dan harga yang beragam Tim Sungsel 24 jam beberapa waktu lalu menyempatkan diri mampir ke salah satu penjual kemplang tunu Yang ada di lubuk sakti Indralaya Selatan Di toko kecil yang berdiri di akses jalan Indralaya Selatan Ibu Romidia dan suaminya menjual kemplang tunu yang berbahan dasar ikan sungai dan ikan laut Menurut Romidia, kemplang tunu yang dia jual terkadang dipanggang sendiri Namun jika sedang ramai, dia meminta bantuan orang lain untuk memanggangnya dan dia hanya menjualnya saja Soal harga, kata Romidia, antara kemplang tunu berbahan ikan sungai dengan laut tak terlalu jauh bedanya Harga ditentukan berapa buah kemplang yang ada di dalam kantong plastik Soal penjualan, menurut Romidia tidak menentu Kalau sedang ramai bisa mencapai 1 juta rupiah lebih sehari Namun jika sepi hanya kisaran 100 sampai 150 ribu rupiah perharinya Biasanya penjualan ramai saat Sabtu dan Minggu Ya udah tentu, kadang banyak, kadang bikin Lalu banyak, kadang sejuta Kadang 700, sehari dulu Kadang nama lagi sepi 200, sehari dua, nah gitu Itu pas satu, pas rambu itu Oh, hari satu lalu Oh, satu lalu Reporter dan Jurokamera, Tim Sumso 24jam, Palkres.com Pemirsa di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini Pemerintah Kota Palembang terus memberdayakan perekonomian usaha mikro kecil Bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility Kali ini program pemerdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan oleh Telkomsel dan Rumah Zakat Yang menjadi wujud nyata bagi masyarakat UMKM yang sangat membutuhkan pinjaman modal usaha Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility Untuk terus memberdayakan perekonomian UMKM Seperti dilakukan belum lama ini Dengan program pemberdayaan ekonomi melalui Corporate Social Responsibility Yang dilaksanakan oleh Telkomsel dan Rumah Zakat Menurut wakil wali kota Palembang, Fitri Yanti Agus Tindak Kegiatan tersebut sangat bagus dalam membantu masyarakat kecil Seperti Telkomsel dan Rumah Zakat Maka dari itu, di tengah kondisi pandemi COVID-19 Wawako mengajak banyak pihak bergabung guna membantu sektor UMKM dalam memajukan usaha mereka Selain itu, menurut Wawako, dari Pemkot Palembang sendiri juga sudah memiliki program bantuan UMKM Di mana pada tahun ini ada 4.000 yang akan dipinjamkan kepada masyarakat tanpa bunga dan agunan Bagi UMKM yang belum mengetahui bagaimana proses peminjaman tersebut Wawako mengatakan bisa ke kecamatan masing-masing Sementara manajer Telkomsel Branch Palembang Sam Suriza mengatakan jika kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di kota Palembang Dengan kondisi pandemi COVID-19 turd berdampak bagi sektor ekonomi di Indonesia Tak terkecuali di Sumatera Selatan Telkomsel berkolaborasi bersama berbagai pihak Salah satunya Rumah Zakat Untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Output dari program ini diharapkan akan mampu membantu memulihkan perekonomian negeri Yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas Reporter tim Rumah Zakat dan juru kamera tim IG Wawako melaporkan untuk palapres.com Koleksi bernilai budaya dan sejarah tinggi Museum Negeri Sumatera Selatan kian lengkap Dengan hibah dua benda bersejarah dari komunitas pencinta budaya dan sejarah Palembang Pusaka Bahari Kedua benda masing-masing kapak beliung zaman Kesultanan Palembang Darussalam Dan centong kuno dari rumah adat suku besama itu diserahkan langsung Ketua Palembang Pusaka Bahari Raden Pangku Alam kepada Kepala Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi Diselah rapat koordinasi pameran bersama Sabtu kemarin Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa kembali menerima hibah benda-benda bernilai sejarah tinggi Kedua benda tersebut kapak beliung zaman Kesultanan Palembang Darussalam dan centong kuno dari rumah adat suku besama Uniknya salah satu koleksi yang dihibahkan tersebut yakni kapak beliung antik bermotif makara memiliki saudara di museum Belanda Ketua Palembang Pusaka Bahari Raden Pangku Alam menjelaskan kapak beliung bermotif makara itu ditemukan di perairan Sungai Musi di kawasan Pusri 2012 lalu Kapak tersebut biasanya digunakan untuk membuat kapal Sementara motif yang ada diyakini biasa digunakan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Sedangkan barang bersejarah kedua yang ikut dihibahkan yakni centong adat berasal dari suku besama Atau ada juga yang menyebut suku basemah dan suku pasemah Centong ini cukup spesial dikarenakan hanya dipakai pada upacara adat Ini masih kategori masih-masih centong Centong, kalau begitu centong Centong, tapi ukirannya ini Centong dari sisi fungsi bukan centong biasa Ini untuk acara adat Ini untuk acara adat Sementara Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi SH mengaku bahagia Dengan serahan benda bersejarah tersebut Penyerahan barang hibah ini akan dipamerkan pada tata pamer khusus koleksi hibah Agar menjadi referensi bagi pengunjung museum negeri Sumsel Reporter dan jurukamera tim Sumsel 24jam, Popres.com Berita terakhir Sumsel 24jam hari ini Bapak penyisihan lomba sang juara hari terakhir Payo ke Museum 2020 berlangsung seru Masing-masing sekolah menunjukkan kebolehannya untuk meraih sang juara Berikut laporan Juli Aulia untuk peserta sang juara SMA Negeri 20 Palembang SMA Negeri 21 Palembang dan SMA Negeri 22 Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, hari ini balik lagi di Sama Juli di acara Sengjuara Hari ini hari terakhir loh, aduh sedih banget nih Gimana ya, hari ini kita akan menyaksikan perlombaan dari SMA B20, B21 dan B22 Palembang Wah kayak ini seru banget, ayo kita ikuti terus Terima kasih telah menonton Teman-teman, kita udah bersama Sengjuara dari SMA Negeri B20 nih Nah, Juli akan mewawancara dulu ya Halo deh, namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Sophie Wahinda Saya sekolah SMA Negeri B20 Palembang Persiapannya kemarin, apa aja sih buat ngadepin Sengjuara? Tawakal aja, berdoa kan, sholat terutama Belajar juga, jujur belajar juga Perlu aktivian, cuma bisa berdoa baik Keliling musim dan yang pentingnya kita tetap percaya diri aja Ibu, boleh tau namanya siapa? Nama saya Yosius Susanti, SPD MSI dari SMA Negeri B20 Palembang Ibu, gimana nih untuk anaknya nanti untuk menghadapi grand finalnya? Untuk menghadapi grand finalnya, insya Allah Anak-anak akan mencoba belajar lebih giat lagi Terus mereka akan persiapkan Dan nanti setelah ini akan kita ajak keliling musim lagi Agar menambah wawasan tentang musim Dan benda-benda apa saja yang ada di musim ini Gitu aja Teman-teman, tadi kita udah nyaksiin dari SMA 20 Palembang Sekarang kita akan menyaksikan SMA Negeri 21 Palembang Yeayy! Teman-teman, kita akan menyaksikan SMA Negeri 21 Palembang Ayo kita lihat keseruannya, yuk! Teman-teman, sepertinya dari soal ketiganya Udah menyaksikan semua orang banyak yang keluarnya Gimana ya? Ayo kita lihat keseruannya, yuk! Teman-teman, kalau menjawab soal malah sendirian Wah, sepertinya Hikun menjadi juara satu dari SMA Negeri 21 Palembang Lebak banget! Wah! Wah! Kita akan mewawancara iksang juara dari SMA Negeri 21 Palembang Ayo kita wawancara, yuk! Halo, namanya siapa nih? Namanya Miko Cesardi Dari SMA mana? Dari SMA Negeri 21 Palembang Nyangka nggak sih bisa jadi sang juara? Jujur aja, saya nggak nyangka bisa juara satu Apa persiapannya buat Grand Final nanti nih? Mungkin akan lebih ditingkatkan lagi untuk belajarnya Oh, yaudah, terima kasih ya, Dukun. Selamat sekali lagi Ya, selamat-selamat Teman-teman, kita akan berlanjut ke SMA Negeri 22 Palembang ya Ayo kita mulai terus, yuk! Ayo kita mulai terus, yuk! Teman-teman, kita akan menyaksikan Yael-Yael dari SMA Negeri 22 Palembang Ayo kita lihat keseruan ya Maman, kita akan menyaksikan Yael-Yael dari SMA Negeri 22 Palembang Teman-teman, kita akan menyaksikan Yael-Yael dari SMA Negeri 22 Palembang Juara 2 dan juara ketiganya nih Ayo kita lihat Teman-teman, Juli akan mewawancarai salah satu peserta dari sang juara dari SMA Negeri 22 Palembang Halo, namanya siapa? Halo Kak, perkenalkan, nama saya Maman Raihan Muzaki Gimana sih perasaannya bisa ikut sang juara? Gak nyangka banget, karena dari SMA Negeri 22 Palembang Kami memiliki kualitas yang terbaik-terbaik semua, yang pintar-pintar Wah, Raihan tetap dukung teman-temannya ya, walau gak jadi sang juara Gak apa-apa Kak Semangat, Raihan Semangat terus, Kak Teman-teman, Juli akan mewawancarai dari sang juara SMA Negeri 22 Palembang Ayo ikutin, Juli Halo nih, namanya siapa? Anissa, Kak Wah, dari SMA mana? SMA Negeri 22 Palembang Nyangka gak bisa jadi sang juara? Nyangka, Kak, karena udah belajar lebih maksimal banget Wah, apa sih persiapannya buat grand final nanti? Ya, pasti bakal belajar lebih jatuh lagi, lebih keras lagi buat jadi juara Wah, selamat ya buat Anissa Oke, Kak, makasih Teman-teman, hari ini hari terakhir sang juara, roh Jadi kita akan ketemu di Grand Final Nanti, tanggal 19 November Bye-bye Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.